Halo semuanya, selamat datang kembali di iCheck Live Gue Indra, dan dalam video kali ini Jadi tadi pagi itu, di studio kita Kedatangan sebuah casing Casing untuk Macbook 14 inch ya, dan ini Brandnya dari UAG Atau Urban Armor Gear Buat temen-temen yang pemain lama nih ya Pake iPhone-nya di jaman iPhone 5, iPhone 6 Mungkin udah gak asing dengan brand ini Karena brand ini tuh identik dengan desain Yang agresif, yang Military Adventure gitu lah Pokoknya desain yang kayak tough banget Dan ya, ternyata gue dikirimin Ini sama UAG Indonesia Thank you so much, UAG Indonesia Udah ngirimin casing Macbook-nya Dan mempercayakan iCheck Live untuk mereviewnya kepada Temen-temen, sebelum kita mulai videonya Langkah baiknya saya sebutkan dulu Harganya di depannya, biar sama-sama enak gitu ya Jadi untuk harga case ini, UAG Urban Armor Gear modelnya ini Namanya P-L-Y-O Atau apa sih tadi? P-L-Y-O P-L-Y-O, itu bebek dong P-L-Y-O, P-L-Y-O, P-L-Y-O Ya pokoknya gitu lah Harganya ini di sekitaran 1 jutaan ya 1 juta 100 Untuk fix-nya kalian bisa lihat Di layar kalian saat ini Well, memang bukan harga yang murah Untuk sebuah casing Macbook Cuman, di akhir video kita akan simpulkan Apakah worth it? 1 juta untuk sebuah casing Macbook Pro 14-inch Dari UAG P-L-Y-O ini Dari packaging yang kita bisa lihat Urban Armor Gear Macbook Pro 14-inch Compatible untuk M1 atau M2 Max Dan Pro Series-nya juga ya Atau untuk Macbook Pro 2021-2023 Dan disini ada tampilan Macbook Saat udah terpasangnya Keliatannya sih kayak jadi Raget banget ya Kayak tough banget Disini Modern Protection Ply-O Series Dan disini packaging-nya Tipenya tuh kayak terbuka gitu ya Temen-temen Jadi kita bener-bener bisa merasakan Langsung teksturnya Dan material di depannya Dan ini kayak ada Shape hexagonal gitu Kayak honeycomb gitu Dan di bagian belakangnya Disini design in California Impact resistant Traction grip Easy access to port Integrate coloring van Test for medical environment Dan disebelakannya ada barcode Dan dibawahnya ini Limit lifetime warranty Oh ini untuk yang Di US khusus Warrantinya lifetime Tapi untuk di Indonesia Resminya ini garansinya Satu tahun Dari UAG Indonesia Dan untuk bukanya Dia kayak cuma gini doang Sesimpel ini Kita langsung buka aja ya Tarik sini Buka sini Ya kan Terus kita tarik Case-nya Udah? Gak ada apa lagi Sejuta nih Gak dapat apa-apa lagi Makasih gitu Udah beli gitu Gak ada nih Gak ada Jadi kalian cuma yang Mendapatkan casingnya aja nih Dan casingnya Uniknya tuh dia kayak Nyambung gitu temen-temen Bagian atas sama belakangnya Ini kayak belakangnya Mirip ada Flexible-nya gitu Dan kalian bisa lihat nih Ini honeycomb-nya jelas banget ya Kalau ada bias cahaya gitu Dan di bagian bawahnya Ini ada kayak Emboss UAG-nya Cuman gak terlalu kelihatan disini Harusnya nanti Kalau udah kepasang Kelihatan ya Jadi emboss brand UAG-nya Ini ada di bagian bawah Sama di bagian depan atas ini Yang di bagian hitam ini Untuk materialnya Di pinggirannya Dia kayak Hard rubber Cuman ini elastis kok Dan di bagian dalamnya Cukup halus Jadi gak akan menggores Bagian body Macbook Pro kita Dan ini siang gokil Dan menjadi ciri khas Dari UAG Di pinggirannya ini Kayak ada tonjolan Untuk di setiap sudutnya Tujuannya adalah Untuk shock absorption Jadi ini akan meredam Atau Menahan Macbook kita Saat terkena benturan Atau terjatuh Jadi akan diredam Di lebihan Ujung-ujungnya Ini nih Dan di bagian bawahnya Ada buat pijakannya Empat buah Dan di bagian pinggirnya Juga disediakan Lubang untuk Airflow-nya nih disini Oke Kita langsung pasangnya kali ya Ini kita singkirin dulu Untuk pasangnya Harusnya kita Lurusin dulu Kayak gini Terus kita pastikan Macbook kita nih Udah bersih ya Terus tinggal kita Snap aja gini Ya Betul Klik-klik Kalo udah klik tuh Dia udah ngunci ya Berarti ya Dan ini untuk Bawahnya udah terpasang Sekarang untuk Di bagian depannya Jadi ini fleksibelnya gini ya Dia kayak Nahan gitu Jadi ini gak Gak kepisah gitu Karena ada Karet penghubungnya lah Bukan fleksibel ya Kita snap dari bawah Sampai ada bunyi klik juga Harusnya Tekannya yang bagian Pinggir bezel Macbooknya ya Temen-temen Jangan yang di bagian layarnya Oke Dah Gue pastikan dulu Ini udah fit dulu Ini sudah Jadi ini kayak ada Beberapa titik pengunciannya Satu Dua Tiga Di atas Di kanan kiri ada Satu Dua Tiga Juga Masing-masing Tiga juga Di setiap sisinya Dan Udah deh Hmm Hehehe Macbook Pro Yang seperti Pada hubungnya ya Jadi simplicity Clean designnya tuh Hilang Jadi kayak Looksnya tuh jadi Lebih agresif Kelihatan di bagian Pinggirnya juga Disini kalian bisa lihat Jadi lebih tebel Yes Jadi lebih berat Juga yes Untuk detail Bobotnya Kalian bisa lihat Di samping layar sini Dan untuk di bagian depannya Ini tetap penampilkan Logo Apple-nya Namun dengan Aksen Pattern Honeycomb-nya nih Kayak Carang lebah gitu lah ya Dan disini kayak ada Tarikan garis gitu Ketengah gini Ini membuat Lebih agresif aja gitu Desainnya Dan Ya so far so good Untuk presisinya juga Ini precise banget Gak ada yang Ngangak-ngangak lah Bahasanya Atau Gak fit lah gitu ya Dan di bagian belakangnya Di bagian penghubungnya ini Yang Kayak Nyambung casing atas Sama bawahnya Ini dia kayak Materialnya tuh Alus banget Enak banget Jadi pembeda sendiri Dan of course Masih bisa dibuka Dengan satu tangan ya Harusnya Ya Untuk tampilan dalamnya Jadi kayak gini Jadi kayak ada Tambahan bezel Di pinggir-pinggirnya gitu Berwarna hitam Dan ini harusnya sih aman sih Karena cukup melindungi Hingga wilayah Bibir atas bezelnya gitu Dan ini nih Posisi pada saat Udah dibuka Jadi ini kayak Melingkar kayak gini Tujuannya apa Memang dari UAG ini Untuk menjaga Airflow Macbook Pro itu Tetap Terjaga lah Untuk thermalnya Jadi tidak menghambat Airflow Si Macbook Pro ini Saat digunakan Untuk full load gitu Di bagian bawahnya Juga nih Ya bener ya UAG-nya ini Embosnya Di atas tulisan Macbook Pro-nya Dan Karet bawahnya Oh Oke Jadi di karet bawahnya Ini dia pakai Material yang sama Seperti di pinggir-pinggirnya Dan ini tuh Tidak terlalu kes Tuh Tadi barusan kepentok Barusan kepentok Dia membel Feelnya Tapi udah ya Segitu aja Gak usah Gak usah berkali-kali Cuman sayangnya Bawahnya nih Oh enggak sih Aman sih Karena bobot dari Macbook Pro-nya Gua pikir akan licin banget gitu Ya pijakan empatnya juga Enggak godek-godek Apa sih bahasanya Enggak pincang gitu Kanan sama kirinya Tinggian mana gitu kan Dan yang terpenting adalah Casing ini melindungi Dari semua sisi Macbook Pro 14 inch Buah Dan juga untuk Akses portnya Ini enggak keganggu sama sekali Bisa kalian lihat nih Disini dan disisi satunya lagi Bahkan untuk HDMI Ini dia kayak dikasih Cekungan sedikit Di bagian bawah Ini tujuannya karena memang Mostly kebanyakan kabel HDMI itu Punya ujung yang agak besar gitu Jadi enggak semua HDMI itu Kabelnya tipis-tipis gitu Tapi serius nih Buat kalian yang Mungkin selama ini Menggunakan Macbook ya Hidri 2 Macbook Air Macbook Pro Atau apapun itulah Kalau misalnya kalian ngejar Desain yang clean Yang simple Yang minimalis lah gitu ya Jelas casing ini Bukan untuk kalian Karena ya jelas Kayak tadi gue bilang Casing ini tuh kayak Merubah segala image Yang ada di Macbook Gue ini sebelumnya tadi Jadi ya looksnya nih Bener-bener jadi kayak Bukan kayak Macbook gitu ya Walaupun tetap ada Apple logonya disini Tapi buat kalian Yang mungkin mencari proteksi Yang memang Super-super-super-super Aman untuk Macbooknya Mungkin gue bisa rekomendasiin UAG Playo ini Untuk temen-temen ya Dan untuk kisaran harga Sejuta ya Sejuta Untuk sebuah case Seperti ini Ya Gue akan oke sih Karena ya tadi gue bilang Untuk branded case Di luar sana Itu punya range harga 500-an ke atas lah Ada yang 700 juga Ada yang 800 juga Dan gue rasa Untuk full protection Mengingat ini brandnya Juga dari UAG Gue juga dulu sempet Maka beberapa brand dari UAG Untuk case iPhone gue Dan so far so good Dan saat gue bikin video ini Masih kerasa ya Aura dan karakter Dari Aksesorisnya Si UAG Ya bisa gue bilang Ini worth it lah Buat kalian yang pengen Perlindungan super extra Untuk Macbook Pro 14 inch nya Ini sih yang paling gue suka Di bagian pinggirnya Itu dia pake hard rubber gitu Jadi kalo kejedot Itu gak langsung jedak gitu Dia kayak ada Ngeredam dulu gitu Ngeredus dulu Dan ini gak akan Baret-baret pinggirnya gitu Karena dia bahannya Kayak tadi gue bilang Ini hard rubber Oke lah Mungkin segitu dulu aja Untuk quick review Dan unboxing Macbook case Macbook Pro case Dari Urban Armor Gear Ply-O Sekali lagi Thank you so much UAG Indonesia Yang udah ngirimin case nya ini Dan mempercayakan kita Untuk nge-review nya Kepada teman-teman Silahkan cek aja Link nya di description Kalo kalian yang pengen Lihat-lihat dulu aja Pengen kepoin Langsung aja lah Cek ke e-commerce Marketplace nya Si UAG Indonesia Dan buat kalian yang mungkin Punya rekomendasi brand lain Untuk Macbook Pro case Silahkan komentar aja Di bawah Share ke teman-teman semua Siapa tau bisa menjadi Pertimbangan untuk teman-teman Di luar sana Yang mungkin sedang Mencari rekomendasi Casing untuk Macbook Pro Atau Macbook Air Kesayangannya So segitu dulu aja Terima kasih buat kalian Sudah menantikan video-video Dari iCheckLive Dan terima kasih buat kalian Tentu yang sudah Menyaksikan video ini Dan kita ketemu lagi ya Di video berikutnya Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax